Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Suara Kampus TV, saat ini saya sedang berada di bidung serbaguna UIN Imam Bonjol Padang, yang mana Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi UIN Imam Bonjol Padang mengadakan Seminar Nasional Motivasi Bisnis. Berikut aporannya. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi UIN Imam Bonjol Padang menggelar Seminar Nasional Motivasi Bisnis. Acara ini diadakan di Gedung Serbaguna UIN Imam Bonjol Padang pada Jumat 30 Maret 2018. Ahmad Wiram selaku dapat berkontas ekonomi dan bisnis yang menyebutkan dengan membangun jiwa interterional, sehingga dapat menjadi pengusaha muda yang berkreasi sesuai dengan nilai-nilai. Semangat yang dibangun dari nilai-nilai dari selam itu sendiri. Sehingga menurut Bapak, adanya hitmi buruan tinggi UIN Imam Bonjol Padang dengan kegiatan ini adalah tentu lebih banyak kepada bagaimana kita merubah mindset dari mahasiswa yang dia berpikir bagaimana tamat berbundiri, jadi sarjana, lalu menjadi PNS. Karena kita harus mencari sesuatu yang baru, sehingga mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk menjadi BNS, tapi juga kita bangun jiwa interterional, sehingga dia akan menjadi pengusaha muda yang bisa berkreasi dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Harapan Bapak tentu pertama bagi para peserta seminar, minimal dia sudah punya pilihan di dalam hidupnya, tidak hanya sebagai soal sarjana, orientasi hanya PT. Yang kedua, dengan adanya pelantikan hitmi ini, tentu ini menunjukkan bahwa kreativitas dari pemurus hitmi PT ini akan menurutkan kepada kualitasnya. Yurizal menyebutkan, dalam acara seminar ini, kemudian dia mendatangkan pemateri yang sudah perpikirkan, padahal, dan telah sukses di dunia pemurus hitmi. Cara ini untuk memotivasi para mahasiswa WIT memenuhi para untuk meningkatkan dan memulai bisnis-bisnisnya. Karena mahasiswa WIT pasti memiliki banyak ide-ide bisnis tapi tidak tersalurkan. Maka pada seminar ini kami untuk memotivasi dan mendatangkan para pemerintah yang profesional dan handal, yang telah sukses dalam melakukan bisnisnya. Kami mengangkat tema ini, yaitu tanamkan spirit entrepreneur berkarakter dan bersinergi dalam membangun negeri. Ada pun dari peserta kami menargetkan, yaitu untuk seminar motivasi sekitar 500 orang, dan untuk pelatihan bisnis plan kami menargetkan sekitar 200 orang atau lebih. Orang peserta seminar, mahasiswa jurusan manajemen dakwah, Irman Iken mengatakan, TGN ini menjadi pelajaran bagi mahasiswa agar mengembangkan bisnis ke depan. Ini kan motivasi bisnis ini bagus, pelajar dari sana, rencana kalau seandainya buat bisnis-bisnis selanjutnya akan bisa begitu. Kita setiap abang dalam membangkitkan diri lagi setelah gagal dalam... ...dapat kami laporkan. Putri Diana, Jikra Melayani, Alif Irham, melaporkan untuk Suara Kampus TV.